biasanya kan dapet dua sekarang cuman satu dari dokter kan misalnya dua ya tapi dari laborat cuma dikasih satu itu dimana buka transkursi bu biasanya biasa di wiras di sini putang setiap berapa bulan sekaligus biasanya kalau itu satu bulan sekali tapi kalau ini ya kondisinya gimana kalau ya tiga minggu sekali tiga minggu sekali ya dari BPJS untuk pembiayaan tapi untuk stoknya emang kurangi ya dah selama ini kan stoknya dikurangi bu terus eh Bagaimana bu kondisi di anak-anak itu maksudnya kondisinya tempatnya lemes atau gimana lemes ya kan disuruh tiga minggu sekali tapi saya sulitnya itu transportnya jadi anak kurang full itu kan biasanya biasanya 9 kali ya sebulan sekali tapi kan dapetnya dua sekarang ada cuma satu disuruh tiga minggu sekali kalau kalau transport biasanya naik ke gudang ya apa bu naik saya mojek saya mojek mojek dari sini ke ke gudang ke gudang mojek oh iya sih sama anak-anak berarti ya iya besit tiga ini kan masih sama saya bisa masanya tapi yang dua kan satu-satu iya saya sama saudara saya cuma 100 itu yang saya kasih buat itu ya kalau orang punya siap semuanya enggak dapat 100 lah 100 itu seks motor apa satu motor-motor telur berikutnya belum misalnya buat makan disitu kan sehari-hari kan lapar ya pasti ya makan gitu kasih makan paling nggak kuat berapa untuk sekali kesana yang 400-500 ya kalau gitu ya 400 lah transportnya di sini aja ya Bu ya sama makanya tahu bahwa anaknya itu pertama-pertama ya sakit-sakitnya sakitnya 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 ya saya badan gitu ya sakit pegel-pegel apa gemam atau apa ya pokoknya ya lemes gitu ya lemes lah terus disini kan di puskesmas di wapususmas itu kan itunya kan nggak sanggup ya disitu terus saya bawa ke rumah sakit di bawah ke rumah sakit kudang sakit hutang oke terus disitu di itu ya dicak cak itu matanya ada kalasenya kalasenya beli cek darah juga ya Bu oh ya terus kemudian baru ketahuan Mbak Gisar ya Mbak Gisar ya Mbak Gisar di dalamnya telesemia Oh disitu saya cari donor ya tadi kan belum ada daerah-daerah gitu ya belum banyak lah belum banyak nomor dulu-duduk terus tuh saya cari donor ke polres saya dalam ke polres dari polres pesan itu jadi dapat donor Oh sejak sejak diketahui dia kena telesemia dokter langsung menyarankan untuk transfusi dan ibu langsung mencari donor ke polres yang ngasih tau ke polres siapa Bu itu ke polres aja gitu saya makanya saya kakaknya disini juga polisi bukan polisi tapi itu ya apa ya hansi oh hansi beli emas ya Bu ya oke terus gejala yang sama juga dialami sama Mbak Keryani ya Keryani ya begitu ya dulunya kan diare ya diare tapi agak lama atau gimana pingsan oh sampai pingsan ya dibawa ke situ aja kukus-kukus mas katanya enggak enggak tahu dibawa ke situ Tentangnya udah disitu di puskesmas maksudnya enggak tahu di bawah di bawah soalnya pingsan sih Oh gitu enggak sadar terus diperiksa sama dokter ya di situ disitu kan yang nggak sanggup lagi lah terus saya bawa ke situ bawa ke rumah sakit iya ke bayu emas dulu masih banyak mas-mas itu ya ditransusi terusan saya kan lah yang dekat aja gitu saya jadi ke sini ke puskesmas saya minta rujukan ke kutang Oh gitu nah ketahuan tala esamianya itu Mbak Ranya tiga anak ibu diare semua yang satu itu sih nggak diare tapi sakit parah itulah parah lemas tapi yang dua diare diare disitu di impus aja sampai 12 kali tusukan itu nggak masuk dimana ya Mbak Ranya iya ini bisa disitu saya bawa ke hutang begitu di infus ya Bu ya di infus disona terus itu bisa masuk ya terus yang di infus disitu dirawat Oke disitulah ini ini jadi cak-cak itu darahnya katanya HPnya yang rendah bu ini tiga putrinya berarti rute susah Bu untuk cari darah AB itu sama ini untuk mencari donor itu pendonor susah nggak ya nggak susah sih disitu kan stoknya ya langka sih gitu habis ya Bu ya memang langka kalau itu 50 aja di stok paling itu paling 8 ke bawah di stoknya itu di TNI apalagi pas pandemi gini ya Bu ya pas Corona gini ya makanya kalau jatah dua dari dokter itu cuma dikasih satu sih sekarang katanya banyak yang donor gitu harapannya apa sih Bu ya harapannya apa harapan terharapnya apa Ibu harapannya ya kepengen sembuh ya sembuh satu sisi kesembuh kedua mungkin apakah ada jemput bola gitu loh Bu semestinya dijemput untuk transkursi darah gimana gitu ya pengennya sih ya minta bantuan ya transportnya itu yang saya susah memang Pak transportnya ya maksudnya sekarang soalnya udah 14 tahun sih ya saya itu orang tuanya sudah-sudah sakit-sakitan ya Bapak kan kakinya kerja sebentar-sebentar kakinya Bapak sakit Bapak sakit apa Bu eh kakinya asal murad atau ya enggak tahu ya asal murad kali itu kalau persendiriannya sakit udah duduk mau berdiri tuh kalau udah kerja gitu ya udah duduk mau berdiri tuh kerangkak gitu jadi kakinya begitu sih jadinya udah nggak bisa harapannya harapannya kalau bisa ada darah yang jemput kok tidak terlalu jauh untuk mendonorkan darah untuk doner tuh usia usia berapa Bu Sumiarty karyani dan Eva itu tahu semuanya ketahuan gitu Bu ini seumur 6 tahun terus karyani 14 tahun Sumiarty dua belas tengah ajak kalian subscribe ya sub indo by broth3rmax